Al-Shinta Bandung News & Talk Al-Shinta Bandung News & Talk Selamat pagi Prof Amzulian Selamat pagi Mas Miko Kebar baik ya Prof Alhamdulillah sehat Prof ini betul ya saya ingin konfirmasi karena jumlah SDMKY yang terbatas ini salah satu kendala untuk memantau kinerja hakim Prof Saya harus rawat dulu ya Yang benar itu SDMKY itu 501 501 ya oke Ya mungkin bukan kesulitan lebih tepatnya kewalahan ya Bukan kalau kesulitan tuh kayaknya gimana gitu ya Mas Miko ya Yang betul itu kewalahan Kewalahan ya Karena begitu banyak laporan-laporan ya Dan 501 ya 501 ya Itu jumlah SDM kita dan memang Sebetulnya hampir seluruh Saya sebelumnya kan Ketua Ombudsman Republik Indonesia ya Yang paham juga Bagaimana Kondisi birokrasi Di seluruh kementerian dan lembaga ya Hampir semuanya kan memang kalau dari sisi jumlah itu Tidak ideal hampir seluruh kementerian dan lembaga ya kan Anda bicara lembaga mana saja termasuk buruan tinggi misalnya kan Makam agung sendiri misalnya Itu kekurangan hakim idealnya itu ya Apa namanya Kekurangan hampir 3 sampai 4 ribu Bayangkan Itu kira-kira ya Jadi kalau bicara kekurangan hampir seluruh kementerian lembaga Kalau kita tanya pasti kekurangan Atau dengan kata lain kurang ideal lah Nah memang Kalau kita bisa Memiliki jumlah SDM yang lebih banyak Mungkin dari sisi Apa Waktu dan seterusnya Mungkin kepuasan masyarakat juga Bisa lebih baik ya Lebih merasa terlayani ya Dan kendala-kendala itu memang pasti terjadi ya Nah oleh karena itu memang Saya kan tidak pada posisi untuk mengeluh ya mas Miko ya Tapi pada posisi Bagaimana sebagai orang yang Dipercaya, diamanahkan, dipilih untuk memegang jabatan ini Harus sanggup mengatasi persoalan-persoalan seperti itu Ya Dalam kondisi yang ada itu ya gitu kan Kan saya mendapat amanah dan Publik mempercayakan kepada saya Untuk menjalankan tugas itu mas Miko Ya ya Nah oleh karena itu tentu Berbagai strategi saya lakukan ya Misalnya Saya jelaskan beberapa waktu yang lalu Ketika ada Media gathering ya Dengan teman-teman media Itu di Yogyakarta Pertanyaan seperti ini juga Muncul kepada saya Nah tentu strategi kita adalah Bagaimana kita Mendekati Lembaga-lembaga lain Ya Dalam hal pengawasan misalnya Kita Melibatkan juga Pertuan tinggi Pak Miko Ya ya Seperti itu ya Kita Kemudian memiliki jaring Jadi setiap Di setiap Provinsi yang ada Kantor penghubung KAYI Itu kita memiliki jaring Ya Jadi bisa dibayangkan Jaring itu tentu Terdiri dari banyak unsur Mereka yang Menjadi perpanjangan tangan kita Baik itu pada saat Pemantauan peradilan Misalnya Termasuk misalnya Kita membutuhkan data Untuk seleksi calon Hakim Agung Seperti itu Mas Miko Ya ya Ada jaring-jaring itu Nah memang Saya mencoba Mengembangkan juga Adalah bagaimana Kita Tingkatkan Kita sudah ada MOU Sebetulnya Dengan Lembaga seperti KPK Hmm Juga dengan Apa namanya Dengan Kepolisian Republik Indonesia Nanti besok Kita ada Penandatangan MOU Dengan KPK Ketua KPK Akan datang ke KAYI Rencananya Untuk tanda tangan itu Hmm Itu MOU Tentang apa Prof? Ya MOU itu Tentu Ini saya lihat Kadang-kadang Sebagian Hakim Terutama di Pengadilan Negeri Itu Saya monitor Itu Sudah napsir-napsir Sendiri Oh Ya Bahwa ini Nanti mau Pakai Gaya KPK Sebenarnya Tidak seperti itu Kita kan butuh Misalnya Tukar-menukar Informasi Selama ini Sudah jalan juga Kalau MOU Diperpanjang Bantikan sudah ada Mas Wiko Sudah ada Lima tahun berakhir Kita perpanjang Nah hanya kan Kadang-kadang Orang menapsirkan Keliru Kalau misalnya Ada MOU Dan KPK Sekarang-kadang Nanti Kayu itu Menjelma Dengan gaya KPK Tentu kita tahu Batas-batas Kebenangan kita Cuma kan saya lihat Sudah beredar Ketakutan Di antara Hakim-hakim Pengadilan Negeri Terutama Bahkan ada Saya dapat Laporan itu Ketua Pengadilan Tigi Aceh Itu sudah Buat tulisan Panjang Lebar Padahal kan MOU-nya Mungkin beliau Tidak tahu Detailnya Kayak apa ya Saya bertanya-tanya Sebenarnya Justru ada apa Di pengadilan kita Iya kan MOU itu Isinya Tentu Adalah Tukar-tukar informasi Misalnya Iya kan Kemudian Kita setiap Seleksi calon Hakim Agung Tentu ada Penelusuran Soal LHKPN Misalnya Kita gak bisa dong Tiba-tiba minta LHKPN Calon tertentu Kan Mas Wiko Tentu ada MOU Gitu Iya kan Kita tahu Batasan-batasan Kerja Sinerja kita Tapi Kalaupun ada Informasi Yang patut kita Sampaikan kepada KPK Saya pikir Rakyat di bawah pun Siapapun Boleh Menyampaikan Bukan hanya Lembaga negara Seperti KY Iya kan Itu Jadi Sebenarnya Lebih kepentingan Termasuk Riset Misalnya kan Kita kan Sangat selektif Untuk Menyelesaian Hati Magung Misalnya Nah Informasi-informasi Itu kan Kita bisa Peroleh dari Lembaga seperti KPK Begitu juga BPA MOU Tapi saya lihat Sebagian Menafsirkan Lain Prof Artinya Ada Maaf nih Ada yang agak Merasa terganggu ya Ketika KY MOU Gitu ya Bener gak Prof? Ya karena Mendengar kata KPK Oh begitu ya Oh begitu ya Iya Ada Ada dalam Tanda kutip Yang Rosah Ya kan Nah sebenarnya Ini kan Salah satu Strategi saya Bahwa Dengan Keterbatasan Keterbatasannya ada Kayu tidak mungkin Kerja sendiri Begituloh Pak Miko Iya gak mungkin lah ya Harus kerja bareng ya Gak mungkin Nah maka Tadi kan ditanya kepada saya Gimana Cara mengatasi Dengan SDM terbatas itu Yang ada cara lain Tadi saya katakan Apa namanya Dalam tanda kutip lah Meminta bantuan Atau bekerja sama Dengan pergurungan Puru tinggi yang ada Kan gitu Membangun jejaring Dari ya Prof ya Nah yang kedua Jejaring Jejaring itu kan teman-teman Organisasi non-pemerintah Ya kan Teman-teman wartawan Jelas itu Berarti juga bisa Memberikan informasi ya Teman wartawan Siapapun lah ya Begitu ya Prof Jelas Kita kan selalu begitu Ya kan Karena kan Karena kan Apa namanya Pengalaman saya Sebagai ketua ombudsman Dulu ya kan Memang Di ombudsman juga Misalnya Upaya terakhir itu Kita publikasikan Misalnya nih Rekomendasi-rekomendasi Yang tidak dijalankan Ya Justru yang terakhir Kita publikasikan Itu sudah upaya terakhir Sebetulnya ya kan Nah karena Kadang-kadang Kalau itu di publikasikan Kan Ada pihak yang kurang nyaman Ada saja ya Padahal kan Kalau kita bicara Dunia Yang Apa namanya Transparan Yang menjadi pilihan Bangsa kita Tidak bisa ditutup-tutupin Ya Nah kalau Kayu kerjasama Kerjasama dengan KPK Mengapa terganggu Kalau tidak ada apa-apa Gak perlu Gak perlu risih ya Kalau bersih ya Prof Nah Gak perlu risih Gitu loh Ya kan Kan kita Kita ini gimana Ya kan Katanya Kayu Harus kuat Ya ya Kita perbuat Kita perbuat Kayu Kita yang Yang kira-kira Disalahkan Disalahkan Jadi yang benar dimana Itu kira-kira ya Jadi Balik lagi ke soal itu tadi Karena SDM kita yang terbatas Tepatnya itu 501 Jumlah SDM kita Ya Maka Berbagai strategi Harus kita lakukan Ya Itu kira-kira Yang kita lakukan Mas Miko Prof terakhir Jadi Kalau menurut Pantauan KY Prof Secara umum nih Kita ingin tahu mungkin Pendengar Asinta Warga Kota Bandung Dan sekitarnya Kinerja hakim kita Sejauh ini Bagaimana Prof Secara umum Prof Ya secara umum Kalau bicara kinerja Menurut saya Ya ini Semata-mata kinerja ya Ya Itu luar biasa Kenapa luar biasa Karena memang Jumlah hakim kita Terbatas Saya sudah berkeliling Banyak pengadilan negeri Di seluruh Indonesia ya Atau Di banyak tempat lah ya Itu memprihatinkan Kenapa memprihatinkan Dengan jumlah yang Sangat terbatas Mungkin rata-rata Pengadilan negeri Ya Hakimnya Mungkin Gak banyak yang lebih dari 15-20 orang ya Bahkan ada yang Di bawah 10 Apalagi pengadilan agama Lebih sedikit lagi Pengadilan agama Hakimnya hanya 3-4 orang Satu tahun bisa Perkaranya misalnya Di atas 700 ada yang 1000 Bisa dibayangkan Mereka gak sempat Istirahat lagi Kadang-kadang Ya Jadi maksud saya juga Publik juga harus Melihat dunia Peranjilan kita Secara fair Ya Tidak hanya melihat Sisi negatifnya Nah Kayi juga tentu Tidak juga Jangan juga Kayi Dipandang sebagai Momo oleh para Hakim Tidak seperti itu Ya Kan begitu Kira-kira ya Kita justru sekarang Mengembangkan Yang namanya Advokasi ya Kita menjadi Gardan terdepan Kalau ada yang Apa namanya Melakukan perbuatan Yang sifatnya Tidak pantas Kepada Hakim Ya kan Yang sifatnya Merendahkan Oh kita turunkan tim Ya Itu kan Supaya Kayi Tidak hanya Dipandang sebagai Lembaga yang mencari-cari Kesalahan Kita juga Bolak-balik Mengusulkan kepada Mangga Manggung Ya Untuk melakukan Perbaikan-perbaikan Sehingga para Hakim Bisa bekerja dengan baik Ya kan Itu kira-kira Jadi kalau tadi Mas Miku menanyakan Secara umum Menurut saya Luar biasa Sekaligus Tidak pantas Sebetulnya Penghargaan Yang diundurkan oleh negara Kepada para Hakim kita Tapi kan negara kita Memang Banyak keterbatasan Dari sisi jumlah saja Saya katakan tadi Idealnya Hakim kita itu Mungkin mendekati Angka 11.000 Ya Menghadapi Bayangkan penduduk kita Yang begitu banyak Ya kan Ya Iya Kadang-kadang Orang sekarang kan Yang penting berperkara dulu Mas Miku Menang kalah Ursa belakang Ursa belakang ya Ya kan gitu Kira-kira begitu Ya Baik kalau begitu Prof Terima kasih ya Prof Waktunya Prof Ya Sama-sama Saya terima kasih Mudah-mudahan teman-teman Di El Sinta Sehat selalu Amin Demikian berdengar Rumasan kami bersama Ketua Komisi Judisial Atau KY Prof. Amzulian Rifai